Mereka mengikuti jejak itu selama 7 atau 8 menit sebelum jejak itu tiba-tiba menghilang. Horani tampaknya sudah menduga hal ini dan berkata kepada Monica di sebelahnya, kelompok pemburuku melacaknya di sini dan kemudian tidak ada berita. Bisakah kau melihat kemana perginya? Tanpa menunggu dia bertanya, Monica sudah menggunakan kemampuannya untuk mengamati petunjuk-petunjuk kecil di ujung tanda slide. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, benda ini sepertinya telah ditangkap oleh sesuatu yang lain. Ditangkap, raut wajah Holland dan Barker berubah. Sesaat kemudian mata mereka berbinar saat menatap Monica. Barker berkata dengan suara rendah, apakah kamu serius? Monica tahu apa yang mereka duga, tetapi dia tidak peduli. Dia menunjuk ke suatu tempat di depan mereka dan berkata, ada lendir yang tertinggal di sini. Lendir itu sudah kering, jadi kamu tidak bisa menciumnya. Lendir ini tidak berbau, jadi itu pasti monster yang sangat pandai bersembunyi. Kamu bisa mencungkil tanah di bawah dan menyentuhnya. Horani menatap penggaris di sebelahnya. Penggaris itu mengerti dan segera maju untuk mencungkil tempat yang ditunjuk Monica. Ia menggali lubang kecil dan segera merasakan sensasi lengket di jari-jarinya. Ia berbalik dan kembali ke sisi Horani. Ia menganggup dan berkata, Tuan, tanah ini memang aneh. Tanah ini sangat basah. Holland menatapnya, omong kosong. Nona Monica mengatakan ada lendir monster. Bagaimana mungkin lendir itu tidak basah? Penguasa itu terkejut tetapi segera bereaksi. Ia membungkuk kepada Monica, Nona Monica, bawahan ini tidak bermaksud menyinggung Anda. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Monica tampak acu-ta'acu, cacing es itu telah jatuh ke tangan monster itu. Akan lebih sulit bagi kita untuk menemukannya. Apakah Anda punya tindakan pencegahan? Holland dan Barker saling memandang dan merenung. Din sudah lama memperhatikan lendir di tanah. Meskipun dia tipe yang suka menyerang, penglihatannya sangat bagus. Dia pikir Holland dan Barker juga bisa melihatnya. Dia tidak menyangka hanya Monica yang akan menyadarinya. Dia melirik ketiganya, jika cacing es itu ditemukan oleh monster, apakah dia akan dimakan? Ketiganya menoleh ke arah Din. Ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Din merasa bingung dengan ketiga orang itu. Ia menyadari bahwa ia mungkin telah mengajukan pertanyaan yang masuk akal. Namun, ia tidak menyembunyikannya lagi. Ia mengerutkan kening, ada apa? Horani tersenyum saat melihat Din tidak tahu, Tuan Din, apakah Anda baru saja menjadi anggota abis? Serangga es ekstrim adalah nenek moyang cacing jiwa parasit. Jika cacing jiwa parasit dapat hidup dalam tubuh monster, maka serangga es ekstrim juga bisa. Selain itu, ia jauh lebih mudah diserang daripada cacing jiwa parasit. Bahkan jika monster ini sudah memiliki cacing jiwa parasit, ia hanya dapat memberi jalan kepada serangga es ekstrim. Jika tidak, ia hanya dapat dimakan. Din mengangkat alisnya saat dia mengerti. Tidak heran ketiganya begitu terkejut. Menurut pendapat mereka, ini adalah akal sehat yang mendasar. Mengenai kata-kata Horani, dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Siapa yang menyuruhnya menjadi ahli jurang? Jadi menyangkalnya sekarang akan membuatnya lebih realistis. Jika cacing es ekstrim memasuki tubuh monster ini, apa gunanya kita menangkapnya? Din bertanya lagi. Ia tidak peduli jika pertanyaan itu akan menunjukkan bahwa ia bodoh. Selama ia bisa mendapatkan jawaban yang diinginkannya, itu tidak masalah. Lagi pula, jika mereka bertarung, ia harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Tentu saja itu berguna. Horani tersenyum tetapi tidak menjelaskan kepada Din mengapa itu berguna. Kenapa? Din terus menjalankan semangat untuk tidak malu bertanya. Horani terdiam, tetapi karena Din bertanya, dia tidak ingin bersikap samar. Dia berkata, Umumnya, ketika cacing jiwa parasit memasuki tubuh monster, ia akan secara pasif menguasai kemampuan monster tersebut. Namun cacing es ekstrim berbeda. Ia dapat menguasai kemampuan monster tersebut, tetapi pada saat kritis, ia juga dapat menyingkirkan kemampuan ini dan kembali ke kemurniannya sendiri. Din mengerti. Ia berpikir sejenak dan tidak bertanya apa-apa lagi. Monica dan Barker menatap Din. Ekspresi mereka tenang dan tidak menunjukkan pikiran apapun. Monica, bisakah kamu melihat ukuran dan jenis monster ini? Horani menoleh ke Monica dan bertanya. Tingginya tidak lebih dari 10 meter. Ia adalah reptil, makhluk berdarah dingin. Seperti monster berdarah dingin lainnya, ia pandai bersembunyi. Aku tidak tahu apa-apa lagi, kata Monica dengan tenang. Bisakah kau melacak keberadaannya? Tanya Horani lagi. Monica menatapnya dan berkata, Jika aku dapat menemukannya, aku akan mengatakannya lebih awal. Benar. Jadi, bahkan kau tidak dapat menemukan jejak benda ini. Ini agak sulit. Apakah kita harus mengandalkan pencarian karpet? Horani merasa sakit kepala. Jika di daerah lain, ia masih bisa mengerahkan pasukan besar untuk mencari. Namun, ini adalah Magic Swamp Pit. Monster di atas level 300 sangat umum, terutama di daerah pusat. Bahkan ada monster yang tidak bisa mereka lawan, seperti monster Demon Swamp. Kita dapat berasumsi bahwa serangga S-Extreme telah menguasai iblis ini. Serangga S-Extreme menyukai suhu rendah. Jika saya ingat dengan benar, ada danau es di Rawa Ajaib. Kemungkinan besar serangga itu akan menuju ke sana, kata Buckle. Horani meliriknya dan berkata, tapi itu adalah area bagian dalam Rawa Ajaib, dekat dengan pusat, dan ada naga es arktik yang tinggal di danau es. Evaluasi yang diberikan oleh Akademi Kerajaan Sihir adalah 372. Bahkan jika kita bekerja sama, kita mungkin tidak dapat mengalahkannya, apalagi di danau es, yang merupakan tempat tinggalnya. Buckle menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar, tapi jangan lupa berapa banyak orang yang kita miliki di sini. Jika kita benar-benar menghadapi makhluk itu, kita hanya perlu menahannya sebentar dan membiarkan yang lain mengisi danau yang beku atau menguapkannya. Itu seperti burung dengan sayap patah, dan mungkin tidak cocok untuk kita di darat. Tidakkah kau punya daftar kemampuan orang-orang ini? Lihat berapa banyak dari mereka yang memiliki kemampuan api atau kemampuan untuk memindahkan batu. Horani berpikir sejenak dan menatap Monica dan Dean, bagaimana menurut kalian? Monica menganggup dan berkata, meskipun risikonya agak tinggi, itu memang layak. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh naga es ini. Saat kita datang ke sini lagi di masa mendatang, kita dapat menghindari bahaya besar yang tersembunyi. Jika ia tinggal di sini terlalu lama dan bermutasi lagi, itu akan menjadi lebih merepotkan. Aku tidak peduli, aku akan mendengarkanmu, Dean pun berkata. Baiklah, kita akan pergi ke danau es sesuai rencana tembok itu. Horani membuat keputusan dan segera memberi perintah. Pada saat yang sama, ia memanggil 10 tim yang sedang menjelajahi lingkungan sekitar. Namun, pada saat ini, 3 dari 10 tim telah mengirimkan sinyal bahaya. Kemungkinan besar, mereka dalam masalah. Horani terlalu malas untuk memobilisasi orang lain untuk membantu, jadi ia langsung meninggalkan mereka. Kali ini, ia telah mengumpulkan begitu banyak orang untuk bertindak sebagai penunjuk jalan dan umpan meriam. Jika mereka pergi membantu umpan meriam, maka akan lebih berbahaya jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, bahaya bisa terjadi kapan saja di luar tembok raksasa itu. Terlebih lagi, lubang iblis adalah area yang berbahaya. Ada kemungkinan untuk bertemu monster yang lebih mengerikan jika mereka tinggal lebih dari 1 menit. Ada 4 atau 500 orang berkumpul di sini dan sumber panasnya cukup untuk membuat banyak monster waspada. Meskipun sebagian besar dari mereka menggunakan item untuk menutupi aura mereka, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa bersembunyi dari persepsi monster tingkat jurang. Kekhawatiran Horani segera menjadi kenyataan. Kurang dari 3 menit kemudian, pasukan garda depan di depan mereka mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Din dan yang lainnya merasakan tanah bergetar meskipun mereka berada lebih dari 10 mil jauhnya. Pohon-pohon dan rumput liar di sekitarnya sedikit miring. Bahkan genangan air di sisi jalan beriak. Cahaya kemasan berkelebat di mata Din. Penglihatannya menembus reruntuhan di depannya. Ia melihat monster batu besar merangkak keluar dari tanah lebih dari 10 mil jauhnya. Tingginya hampir 20 meter, dan strukturnya sangat mirip dengan manusia. Ia adalah raksasa yang terbuat dari batu. Monster kuarsa. Wajah Monika sedikit berubah saat dia berbisik. Ekspresi Horani dan Barker juga berubah. Mereka saling memandang, dan Horani segera mengambil keputusan. Selesaikan ini dengan cepat, bunuh mereka. Berapa levelnya? Din mengerutkan kening. 902. Setingkat jurang. Jantung Din berdebar kencang. Melalui percakapan dengan Horani dan yang lainnya, ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan manusia yang sesuai dengan level perburuan. Jika lebih dari 300, itu seharusnya termasuk level pertama abis, dan Artic Frost Dragon itu telah mencapai 372. Tidak diragukan lagi itu adalah level yang sangat kuat di abis. Monster kuarsa. Ini adalah tepi luar lubang sihir rawa. Bagaimana kita bisa menemukan benda ini? Apa yang harus kita lakukan? Kelompok pemburu itu panik. Meskipun suara Horani rendah, orang-orang yang hadir adalah para pelopor dan bahkan penguasa hutan belantara bagian dalam. Pendengaran mereka begitu tajam sehingga mereka dapat mendengar suara jarum jatuh. Selain itu, ada banyak orang dengan penglihatan yang sangat baik atau persepsi yang sensitif yang dapat secara langsung merasakan situasi di depan mereka. Ketika kata-kata, monster kuarsa, keluar, itu membuat orang-orang panik. Meskipun ada lima master tingkat jurang yang hadir, tetapi, di depan mereka ada monster jurang yang sangat kuat. Akankah lima master tingkat jurang itu membela mereka? Umpan meriam. Ketika Horani tidak ragu meninggalkan tim eksplorasi, kelompok pemburu itu dalam bahaya. Jika bukan karena kehadiran Baker, mereka pasti sudah berpencar dan melarikan diri. Namun, saat ini, sebagian besar dari mereka sudah memutuskan. Begitu ada bahaya, mereka akan menyelamatkan nyawa mereka terlebih dahulu. Mengenai apakah mereka bisa kembali ke tembok raksasa, dan apakah mereka akan dikejar oleh Baker setelah kembali, mereka tidak terlalu peduli. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Bahkan jika kita bisa melarikan diri, mereka tidak bisa. Tanpa mereka, kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk menjelajahi jalan. Horani melihat Din mengerutkan kening dan langsung berkata, tidak sulit untuk membunuhnya dengan kami berempat ditambah teman wanitamu. Aku tidak percaya bahwa satu lawan lima dapat membuatnya berputar di langit. Din tentu saja tahu kebenaran ini, jadi dia berkata, baiklah, tapi itu hanya monster jurang. Kita berempat sudah cukup. Ketika ketiganya melihat bahwa dia tidak berniat membiarkan Aisa bertarung, mereka sedikit mengernyit. Monica berkata, jika kita ingin bertarung dengan cepat, lebih baik kita berlima bertarung bersama. Semakin besar keributannya, semakin buruk bagi kita. Aku tahu. Daripada bertele-tele di sini, kurasa lebih baik bertarung sekarang juga. Aku tidak percaya kita berempat tidak bisa mengatasinya. Kata Din dengan nada dingin. Monica mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Baker menyela, kalau begitu, ayo pergi. Selesai berbicara, dia melompat dan menyerang ke arah binatang iblis kuarsa. Dalam sekejap mata, dia sudah terbang sejauh 4 hingga 5 kilometer. Melihat bahwa dia mencoba meredakan situasi dan mengambil inisiatif untuk bergerak, Horani tidak punya banyak hal lain untuk dikatakan. Dia memerintahkan penguasa di sampingnya untuk berdiri dan menunggu perintah, lalu dia mengikutinya. Din mengabaikan Monica dan mengejar Aisha. Meskipun ia tidak berniat membiarkan Aisha bertarung, ia terbiasa menjaga Aisha di sisinya. Aisha hanya bisa menonton pertarungan dari samping. Din melihat Baker dan Horani sedang bertarung dengan binatang kuarsa saat dia mendekati medan perang. Mereka bertarung sambil mundur. Jelas mereka ingin menunggu Din dan Monica datang untuk membantu mereka. Din mencibir dalam hatinya saat melihat mereka berdua tidak menggunakan tubuh sihir mereka. Dia juga tidak menggunakan tubuh sihirnya. Dia mengeluarkan splitter dan bergegas maju. Dia melihat tubuh binatang iblis kuarsa itu membatu seolah-olah terbuat dari batu. Namun, mustahil bagi batu untuk bermutasi menjadi makhluk. Kemungkinan besar binatang iblis kuarsa suka memakan batu, yang menyebabkan tubuhnya membatu. Din bergegas maju dan memotong jari kakinya. Binatang kuarsa yang tertarik oleh Horani dan Barkel meraung. Ia menunduk dan melambaikan tinju batunya yang besar ke arah Din. Raut wajah Din sedikit berubah saat dia mengumpat dalam hati. Dia langsung melompat mundur. Binatang iblis kuarsa meraung saat mengejar Din. Ia meninggalkan Horani dan Baker sepenuhnya. Din marah saat melihat situasi itu. Dia meremehkan sifat tidak tahu malu dari keduanya. Meskipun mereka tampak menahan binatang iblis kuarsa, mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Sebaliknya, dia dengan santai memotong binatang iblis kuarsa dan segera menarik kebenciannya ke arahnya. Pada saat ini, Monica juga menyusul. Dia terdiam sesaat-saat melihat binatang iblis kuarsa mengejar Din. Namun, dia segera mengerti dan segera bergegas maju. Din sedikit lega saat melihat Monica berlari dari belakang. Meskipun dia tidak suka omongan wanita ini, dia lebih sederhana daripada Baker dan Horani. Di sisi lain, keduanya dengan cemas mengejar binatang iblis kuarsa. Namun, mereka selalu menjaga jarak tertentu darinya. Tampaknya mereka tidak dapat mengejarnya apapun yang terjadi. Din sangat marah. Dia tidak membawa binatang iblis kuarsa itu ke Monica. Sebaliknya, dia tiba-tiba berhenti dan kemudian bergegas maju. Binatang iblis kuarsa itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Din memanfaatkan situasi itu dan melewati kakinya. Binatang iblis kuarsa menoleh dan langsung menemui Horani dan Baker yang tengah mengejar di udara. Keduanya tidak menyangka Din akan tiba-tiba melakukan tindakan seperti itu. Raut wajah mereka tiba-tiba berubah. Namun, mereka tidak bisa berpura-pura lagi karena mereka berhadapan dengan binatang iblis kuarsa. Mereka hanya bisa menahan diri dan terus menahannya. Wajah Din berubah dingin saat melihat keduanya menyerang binatang iblis kuarsa. Dia berkata, jika kita tidak menyelesaikan masalah ini secepat mungkin dan menarik monster lain, maka kita tidak akan mendapatkan buah yang enak untuk dimakan. Apa gunanya bersikap terlalu pura-pura? Suara Din tidak keras, tetapi Horani dan Baker dapat mendengarnya dengan jelas. Keduanya merasa malu. Saat berikutnya, Baker memimpin untuk berkata, Saudara Din salah paham. Kulit binatang iblis kuarsa ini tebal. Meskipun kita menyerangnya dengan sekuat tenaga, tetapi itu tidak banyak berpengaruh. Sepertinya kita harus mengerahkan seluruh kekuatan dan memasuki tubuh iblis untuk bertarung. Din mendengus dingin, kalau begitu, apa yang kita tunggu? Horani tersenyum lembut. Senjata di tangannya dengan cepat meleleh. Dalam sekejap mata, tubuhnya berubah menjadi burung hitam setinggi hampir 3 meter. Kepalanya menonjol seperti kepala burung gagak. Wajahnya ditutupi bulu. Hanya sedikit dari garis aslinya yang bisa dilihat. Dia memiliki 4 sayap. Sayapnya hitam seperti tinta dan tidak berbulu. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang bisa melihat bahwa bagian dalam sayapnya ditempeli jarum hitam tajam. Jika seseorang terkena sayapnya atau dipeluk oleh sayapnya, itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Mata Din berbinar saat melihat perubahan itu. Dia belum pernah melihat tubuh sekejam itu sebelumnya. Di sisi lain, Baker juga memasuki kondisi tubuh iblis. Tubuhnya seperti kerangka manusia tetapi ada sepasang sayap tulang besar di punggungnya. Dia tampak seperti iblis yang telah kembali dari dunia bawah. Lengannya mempertahankan bentuk telapak tangan kerangka manusia. Dia memegang pedang tulang gelap asli. Ada selaput hitam tipis di antara tulang rusuk dadanya. Tulang rusuk putihnya menonjol dan sangat menarik perhatian. Din belum pernah melihat tubuh iblis seperti itu sebelumnya. Ia menatap Monica yang juga telah memasuki kondisi tubuh iblis. Tubuhnya seperti ngengat yang cekatan. Kulitnya telah berubah menjadi merah muda seperti bubuk dempul di dinding. Matanya berwarna merah darah. Meskipun lekuk pipinya masih cantik, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memunculkan pikiran jahat sedikitpun. Setelah memasuki tubuh iblis, penampilan aslinya telah berubah. Hati Din tersentuh. Horane dan Monica adalah pria tampan dan wanita cantik. Namun setelah memasuki tubuh iblis, mereka menjadi jahat dan mengerikan seperti monster. Orang-orang tidak berani mendekati mereka. Inilah alasan mendasar mengapa kaum bangsawan melakukan diskriminasi terhadap kaum prajurit. Pada saat ini, tiga orang yang memasuki tubuh iblis itu juga melihat ke arah Din. Beker terbatuk, Saudara Din, apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Din dingin. Splitter di tangannya meleleh saat ia dengan cepat memasuki kondisi tubuh iblis. Pada saat yang sama, ia menghindari pukulan binatang kuarsa itu. Pasir dan debu di tanah berhamburan saat tubuhnya melayang ke udara. Tubuhnya dipenuhi dengan paku-paku dan bilah-bilah tajam. Seolah-olah itu adalah campuran dari bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh iblisnya yang mengerikan melayang di udara. Ketiga orang itu tercengang. Ada sedikit keterkejutan dan kewibawaan di mata mereka. 903 Saudara Din, melihat tubuh iblismu, kamu seharusnya tipe penyerang. Bagaimana kalau kita hancurkan monster kuarsa itu? Biarkan mereka berdua mengepungnya dari samping dan segera akhiri pertempuran. Barker menatap tajam ke arah Din yang dirasuki setan. Wajahnya menunjukkan senyum saat dia berkata dengan suara keras. Din menoleh. Sebenarnya, dia tidak perlu menoleh untuk melihat Barker. Dia bisa melihat dengan jelas perubahan ekspresi ketiganya. Namun untuk menutupinya, dia berkata, baiklah, tapi bisakah mereka berdua melukai benda ini? Horani tersenyum saat melihat Din setuju, Tuan Din, jangan khawatir. Serahkan saja pada kami. Din menatapnya tetapi tidak mengatakan apapun. Menjepit binatang kuarsa dari depan tidak diragukan lagi merupakan hal yang paling berbahaya. Namun, untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, dia tidak ingin membuang waktu. Selain itu, Barker juga akan menjepit binatang kuarsa itu. Kekuatan jurang itu jauh lebih kuat daripada Horani dan Monica. Tidak akan ada bahaya jika mereka berdua membantu. Bahkan dia merasa tidak akan ada masalah jika dia melawan binatang itu sendirian. Dia dapat dengan mudah menghindari serangan binatang kuarsa sebelumnya tanpa memasuki tubuh iblisnya. Jika binatang kuarsa mempertahankan kecepatannya maka dia merasa bahwa dia dapat mendekatinya dan mencabik-cabiknya. Dia yakin bisa melakukannya. Lagi pula, pedang terbelah itu mampu melukai jari-jari kaki binatang kuarsa itu. Terlebih lagi, pedang iblis itu bahkan lebih tajam setelah memasuki tubuh binatang itu. Namun, dia tidak ingin terlalu banyak memperlihatkan metode bertarungnya di hadapan Barker dan dua orang lainnya. Bagaimanapun, cepat atau lambat akan terjadi pertempuran sengit setelah menemukan cacing es. Mengaum Binatang kuarsa itu mengangkat tinjunya dan memukul dadanya. Ia meraum marah saat ia menyerbu ke arah Dean dan Barker. Aku akan naik dan kamu turun. Barker mengambil inisiatif untuk terbang ke arah bahu binatang kuarsa itu. Pedang tulang di tangannya memotong alur yang dalam. Kulit yang membatu di bahu binatang kuarsa itu tampak merasakan sakit. Ia meraum dan mengulurkan tangan untuk meraih Barker. Dean tidak ragu-ragu saat melihat Barker telah menarik perhatian binatang kuarsa itu. Dia bergegas menuju dadanya, karena Barker telah mengambil inisiatif untuk menyerang tubuh bagian atas binatang kuarsa itu dan berbagi bahaya utama. Dean tidak bisa tinggal diam. Dia harus menyumbangkan sedikit kekuatan. Engah! Pedang-pedang iblis di tubuhnya berayun keluar, menyapu dada binatang ajaib kuarsa. Seketika, beberapa luka muncul, seolah-olah telah dirobek oleh cakar raksasa. Dean terkejut. Agar tidak menarik perhatian, dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Dia sudah siap secara mental untuk meninggalkan bekas yang dangkal saja. Jika hanya bekas yang dangkal, maka binatang buas itu mungkin tidak akan memperhatikannya. Jadi dia tidak perlu menahan amarah binatang buas kuarsa itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa hanya 30% kekuatannya akan menciptakan luka yang tidak kalah dengan luka yang diciptakan oleh pedang tulang bakel. Luka itu bahkan lebih lebar dan lebih dalam. Dean tersenyum kecut dalam hatinya. Ia melihat bahwa binatang kuarsa itu telah berhenti. Ia menunduk dan sekali lagi mengeluarkan raungan marah. Ia menyerah mengejar beker dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Dean. Dean dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, ia memperhatikan sosok beker. Ia tidak ingin beker memanfaatkan kekacauan untuk melancarkan serangan diam-diam. Pada saat yang sama, ia mencari kesempatan untuk menyerang beker. Jika dia bisa menyingkirkan salah satu dari mereka, tekanan yang dialaminya akan berkurang drastis. Bahkan jika hubungan mereka putus, dia tidak perlu khawatir akan kehilangan nyawanya. Saudara Dean, kerja bagus. Pantas saja Anda punya keberanian untuk menyeberangi jurang. Beker melihat Dean berhasil memancing monster kuarsa itu. Ia terkejut melihat retakan di dada monster kuarsa ajaib itu. Ia tidak menyangka kekuatan serangan Dean begitu mengerikan. Meski tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang monster kuarsa ajaib, ia sudah mengetahui pertahanan monster kuarsa ajaib itu. Bahkan ia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk memberikan damage yang cukup besar. Tentu saja, ia tidak akan bergerak dengan mudah. Ia telah menggunakan kurang dari 70% kekuatannya pada serangan sebelumnya. Namun kini tampaknya luka yang disebabkan Dean jauh lebih besar darinya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan serangan Dean tidak kalah dengan miliknya. Dean tidak memerhatikan panggilan Baker sebagai Saudara Dean. Ia menarik nafas pelan beberapa kali dan dengan cepat menahan nafas. Di permukaan, ia berusaha untuk tetap terlihat tenang. Tuan Wall Lord terlalu memujiku. Mari kita selesaikan masalah ini dulu. Baker juga tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk berbicara. Jika tidak, orang lain pasti akan merasa bahwa dia terlalu ahli. Dia melirik Dean. Dia melihat Dean sudah berhenti terengah-engah. Mulutnya sedikit melengkung membentuk senyum. Dia sekali lagi bergegas menuju Kuarts Magic Beast. Mengaum. Binatang ajaib Kuartsah siap menyerang Dean. Namun, ia melihat Baker terbang di atasnya. Sebelumnya, manusia itu telah melukai bahunya. Rasa sakitnya tak tertahankan. Ia tidak menyangka manusia itu akan muncul lagi. Ia meraung dan tiba-tiba mengangkat kakinya untuk menghentakkan kaki ke tanah. Wah! Bumi bergetar dan menimbulkan banyak debu. Dean hendak menunggu debu menghilang sebelum menyerang lagi. Namun kelopak matanya tiba-tiba terbelalak. Ia terperanjat. Ia langsung menghindar. Wuss! Sebuah batu tajam menembus posisinya. Jika ia menghindar sedikit terlambat, ia akan terluka meskipun ia tidak mati. Cahaya kemasan bersinar di mata Dean. Matanya menembus debu dan langsung melihat pemandangan di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia melihat lusinan duri tajam mencuat dari tanah. Duri-duri ini tumbuh dari tanah. Tampaknya mereka dikendalikan oleh binatang ajaib Kuartsah. Kemampuan macam apa ini? Dean terkejut. Dia tidak dapat memahaminya. Saat berikutnya, dia merasakan tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Kekuatan itu menarik tubuhnya ke arah binatang ajaib Kuartsah. Pada saat yang sama, dada binatang ajaib Kuartsah berubah. Sebuah tanduk batu tajam mencuat keluar. Tubuh Dean terbang ke arah tanduk batu ini. Kekuatan macam apa ini? Mata Dean membelalak. Ada sedikit kepanikan di hatinya. Namun, bagaimanapun juga, ia telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Ia bereaksi cepat dan mengepakkan sayapnya untuk melepaskan diri dari kekuatan aneh itu. Ia sekali lagi membuka jarak antara dirinya dan binatang ajaib Kuartsah. Di sisi lain, tubuh Baker terbang lurus ke arah tanduk batu yang menonjol dari bahu Kuarts Magic Beast. Baker tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan tanduk batu itu pun terpotong. Kaki Baker menginjak bahu Kuarts Magic Beast. Ia mengerahkan kekuatannya dan terbang ke arah yang berlawanan. Dibandingkan dengan Dean yang melarikan diri, Baker tampak lebih terampil dan tenang. Ia pun memanfaatkan momentum itu untuk menyerang balik Kuarts Magic Beast. Dean tampak berpikir saat melihat pemandangan ini. Tampaknya kekuatan aneh sebelumnya disebabkan oleh binatang ajaib Kuartsah. Namun, kemampuan macam apa yang mampu mengendalikan kekuatan dari jarak jauh itu? Apakah itu pengendalian pikiran? Dean merasa itu tidak mungkin. Kemampuan semacam ini terlalu ajaib. Dia tidak berani memikirkannya. Pada saat ini, tanah tiba-tiba berfluktuasi. Banyak penusuk batu terbang keluar dan melesat ke arah keempat orang itu seperti tetesan air hujan. Dean terkejut sesaat. Tiba-tiba, dia mengerti. Namun dalam hatinya, dia sangat terkejut. Mungkinkah binatang ajaib Kuartsah telah menunjukkan kemampuan yang sama? Jika demikian, maka dia mungkin sudah bisa menebak apa kemampuannya? Kekuatan Magnet Melalui medan magnetnya sendiri, ia mampu mengendalikan medan magnet di sekitarnya dan perubahan gravitasi. Selain itu, dari serangan saat ini, tampaknya binatang ajaib Kuartsah hanya dapat mengendalikan batu. Alasan mengapa ia mampu menarik Dean adalah karena ia dapat mengendalikan batu. Namun, ia mengendalikan batunya sendiri. Melalui gaya gravitasinya sendiri, ia mampu menarik Dean. Dean tiba-tiba merasa bahwa kemampuan bertarung binatang ajaib Kuartsah yang tampak kikuk ini hanyalah seni. Suara mendesing. Dia mengayunkan pedangnya dan menghancurkan penusuk batu di bawah kakinya. Pada saat yang sama, dia melihat ke belakang binatang ajaib Kuartsah. Horani dan Monica berada dekat di belakangnya. Hasil pertempuran akan segera terungkap. Pada saat ini, Bang, suara pelan terdengar dari belakang. Itu adalah suara-suara sinyal. Dean sudah mendengarnya beberapa kali sebelumnya jadi dia sangat mengenal suara itu. Dia menggunakan klakson di atas kepalanya untuk melihat ke belakang. Tiba-tiba dia melihat lebih dari selusin sinyal peringatan merah di udara. Jarak dari suara sinyal itu adalah tempat pasukan utama tinggal. 904 Dia melihat sumber panas yang menyala-nyala dan bersemangat muncul di tengah pasukan besar itu. Sumber panas ini seperti bukit. Tingginya 10 meter dan bentuknya lonjong. Sumber panas merah menyala itu sangat kontras dengan sumber panas para prajurit di sekitarnya. Itu seperti perbedaan antara merah tua dan merah muda-muda. Bahkan beberapa dominator yang berwarna lebih cerah memiliki warna yang lebih terang daripada sumber panas ini. Kepadatan sumber panas itu sedikit lebih kuat daripada binatang kuarsa di depannya. Monster abisal lainnya. Mulut din sedikit berkedut. Meskipun dia tahu bahwa lubang iblis itu sangat berbahaya dan sangat mungkin untuk bertemu monster jurang, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dua monster jurang di tempat yang sama. Harus diketahui bahwa sebagian besar monster memiliki wilayah kekuasaan. Hampir mustahil untuk memiliki monster kedua dengan peringkat yang sama di wilayah yang sama. Ini melibatkan persaingan untuk mendapatkan sumber daya bertahan hidup di wilayah tersebut. Itu tidak dapat ditoleransi. Namun fakta di depannya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang mustahil. Itu monster jurang. Di sisi lain, Horani berseru. Rupanya, dia juga menyadari pergerakan di bagian belakang. Sial, bagaimana mungkin kita bisa sesial ini? Mari kita singkirkan yang ini bersama-sama. Kalau tidak, akan merepotkan jika yang lain datang. Bak meraung sambil mengangkat pedang tulangnya dan bergegas menuju binatang kuarsa itu. Horani tampaknya tahu bahwa situasinya kritis. Ia tiba-tiba berteriak dan mengeluarkan gelombang suara yang keras dari paruhnya yang seperti burung gagak. Sayapnya penuduri saat ia mengepakannya. Kecepatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya saat ia bergegas menuju bagian belakang leher binatang kuarsa itu. Teriakannya yang memekakkan telinga segera menarik perhatian binatang kuarsa itu, menyebabkannya menghentikan pengejarannya terhadap Dean dan Bak serta berbalik untuk menerkam Holland. Melihat kuarsbis yang tiba-tiba berbalik, ekspresi Horani berubah. Ia ingin menghentikan tubuhnya, tetapi setelah jeda, ia sekali lagi bergegas menuju kuarsbis. Kali ini, ia tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri, tetapi sedang ditarik. Tidak. Horani meraung sambil mengepakkan sayapnya dengan panik. Namun, dia tetap tidak bisa menghentikan tubuhnya. Saat berikutnya, binatang kuarsa itu mengangkat lapak tangannya untuk menghalangi matahari dan dengan keras memukulnya dari atas kepala Horani. Wajah Horani penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Tepat saat telapak batu hendak mengenainya, dia tiba-tiba berhenti melawan dan mempercepat kepakan sayapnya, langsung menghindari telapak batu itu. Tubuhnya seperti meteorit saat dia terbang menuju binatang ajaib kuarsa itu. Kali ini, dia tidak bisa lagi berhenti. Reaksi kuarsbis juga sangat cepat. Saat Horani menghindari serangannya, duri-duri batu tajam dengan cepat menyembul dari permukaan dadanya. Duri-duri itu sangat tebal dan dapat dengan mudah menembus Horani. Selamatkan aku, Horani tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Namun, Monica, yang paling dekat dengannya, juga berjarak lebih dari 20 meter darinya. Tidak ada waktu baginya untuk menolong. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tepat saat mereka akan bertabrakan, Horani tiba-tiba memiringkan tubuhnya dan melebarkan keempat sayapnya, mengubah lintasan angin. Tubuhnya terbang melengkung ke atas, yang memungkinkannya menghindari paku-paku batu di dada monster kuarsa, tetapi tujuannya adalah mulut monster kuarsa. Monster kuarsa itu tampak kikuk, tetapi reaksinya sangat cepat. Tepat saat Horani hendak terbang, tiba-tiba ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan suara dengungan aneh. Saat berikutnya, Horani tidak punya waktu untuk berhenti, jadi ia langsung masuk ke mulut monster kuarsa itu dan ditelan. Pupil mata Din mengecil. Pupil Din mengecil. Apakah dimakan seperti ini? Horani adalah kekuatan jurang. Bagaimana dia bisa begitu rentan? Bukan, bukan karena dia lemah, tetapi monster kuarsa itu terlalu kuat. Binatang, lepaskan aku. Dengan suara gemuruh, Bak menebas bahu monster kuarsa itu. Dia baru saja tiba ketika dia melihat Horani telah ditelan. Saat ini, wajahnya penuh dengan kebencian. Jika dia tiba setengah detik lebih awal, dia akan dapat merebut Horani dari mulut monster kuarsa itu. Ada bekas batu sedalam setengah meter di bahu monster kuarsa itu. Tidak ada darah, tetapi monster itu tampaknya merasakan sakit. Monster itu mengeluarkan raungan tumpul dan mengayunkan tangannya ke arah Bak. Bak tidak memilih untuk melawan. Membandingkan kekuatan dengan monster kuarsa tidak diragukan lagi merupakan titik lemahnya. Dia menginjak bahu monster kuarsa dan meminjam kekuatan itu untuk mundur. Namun, saat dia baru saja terbang setengah jalan, kecepatannya tiba-tiba melambat. Seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke rawa. Wajah Bak berubah drastis. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengepakkan sayapnya agar terbebas dari ikatan itu. Namun, tiba-tiba, matanya menjadi gelap saat dua tinju besar menghantamnya. Wah! Tubuh Bak seperti bola meriam yang menghantam tanah di bawah kaki monster kuarsa itu. Tanah bergetar dan banyak debu berhamburan. Tubuh Bak terhempas lebih dari 10 meter ke tanah. Dapat dilihat betapa dahsyatnya kekuatan pukulan itu. Din melihat tubuh Bak melalui penglihatan sinar X-nya. Dia tidak mati, tetapi empat atau lima tulang rusuk di dadanya patah. Dia sedang sekarat. Dalam sekejap mata, satu orang ditelan oleh jurang. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati, tetapi yang lainnya terluka parah. Semua ini terjadi begitu cepat hingga Din tidak dapat mempercayainya. Ia merasa ini tidak nyata. Meskipun ia tahu bahwa monster jauh lebih kuat saat bertarung dengan manusia yang selevel, tetapi ia tidak menyangka perbedaannya akan begitu besar. Mengaum. Monster kuarsa itu meraung marah. Ia mengangkat kakinya dan menginjak tempat Bak dikuburkan. Tanah menyusut dan meremas Bak sedemikian rupa sehingga ia memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, Monica, yang seperti ngengat putih, tiba-tiba muncul di belakang binatang ajaib kuarsa. Pedang perak ramping di tangannya menusuk ke arah kepala binatang ajaib kuarsa. Dengan suara mendesing, pedang perak itu menancap di kepala binatang ajaib kuarsa. Ketika Monica mencoba menarik kembali pedangnya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggerakkannya. Wajahnya sedikit berubah. Dia dengan tegas meninggalkan pedangnya dan dengan cepat berkata kepada Din, seranganmu lebih kuat dariku. Aku akan menahannya saat kau menyerang. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Dia terbang pelan ke arah depan monster kuarsa itu. Kulit putih di permukaan tangannya menggeliat dan dengan cepat membentuk busur. Dia mengeluarkan anak panah emas dari tengah baju besi itu. Anak panah ini awalnya adalah bagian dari baju besi itu. Din tidak tahu kalau itu bisa dibongkar sampai sekarang. Monica membidik mata monster kuarsa itu dan menembakkan anak panah. Rongga mata monster kuarsa itu memiliki dua lubang hitam. Anak panah itu langsung menembus rongga mata. Monster kuarsa itu tiba-tiba meraung marah dan kesakitan. Monster itu menutupi matanya dengan satu tangan dan berteriak kesakitan beberapa kali. Monster itu segera mengejar Monica. Sosok Monica berkibar seperti kupu-kupu yang lincah. Dia menghindari telapak tangan raksasa monster kuarsa itu. Tampaknya ringan tetapi sangat berbahaya. Din tidak memikirkan krisis itu lagi. Dia tidak bisa terus menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, dia harus menunggu monster jurang lainnya datang. Dia mungkin harus memperlihatkan lebih banyak kartu untuk menyelesaikan masalah itu. Suara mendesing. Din bergegas mendekat dari samping. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan penuhnya sejak dia menjadi monster jurang. Tubuhnya seperti bayangan. Dia begitu cepat sehingga dia tidak bisa beradaptasi dengannya. Monster kuarsa itu tampak sedang mengamuk. Monster itu tidak menghiraukan kedatangan Din. Din segera menyusulnya dari samping. Tidak butuh banyak usaha baginya. Dia terbang ke sisi leher monster kuarsa itu. Matanya berkilat saat dia mengayunkan keempat bilah pedang paling tajam ke punggungnya dengan sekuat tenaga. Mengembuskan. Mengembuskan. Leher monster kuarsa terpotong dalam sekejap. Pisau tajam di punggungnya sepanjang 2,2 meter telah memotong tubuhnya, menciptakan luka sepanjang sekitar 1,6 meter. Pisau itu telah mengiris setengah leher binatang ajaib kuarsa. Jika dia sedikit lebih dekat, dia mungkin bisa memotong kepalanya. Keempat bilah tajam itu membuat luka yang sangat besar. Hanya sepertiga leher monster kuarsa itu yang tersisa. Din terkejut sesaat tetapi dengan cepat mengangkat kakinya dan menendang. Tendangan itu mendarat di sisi wajah binatang itu. Dengan suara keras, batu yang tersisa di leher binatang itu patah, tidak mampu menahan kekuatan tendangan ini. Kepalanya yang besar jatuh ke tanah seperti batu besar, menciptakan beberapa lubang dalam di tanah. Setelah berguling beberapa kali, ia berhenti bergerak. Adapun binatang tanpa kepala itu, ia berlari maju beberapa langkah sebelum kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Debu mengepul. Monster kuarsa raksasa itu merangkak di tanah dan tidak bergerak lagi. Din menggunakan penglihatan sinar X-nya untuk melihatnya. Ia melihat bahwa sumber panas itu cepat menghilang dan konsentrasinya cepat melemah. Itu adalah penampakan kematian. 905. Monica juga tidak percaya. Dia benar-benar tercengang ketika kepala monster kuarsa itu jatuh ke tanah. Ini adalah monster kuarsa. Monster itu terkenal karena pertahanannya yang mengerikan. Bagaimana bisa kepalanya dipenggal dengan mudah oleh Din? Dia tidak dapat mempercayainya, tetapi kepala monster kuarsa raksasa itu telah jatuh tepat di depannya. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kecerdasan monster kuarsa ini lebih rendah daripada monster jurang pada umumnya. Monster itu tidak tahu bagaimana cara memalsukan kematiannya dan menyamarkan dirinya. Selain itu, melalui kemampuannya sendiri, dia dapat mengetahui bahwa monster kuarsa ini benar-benar mati. Yang paling banyak. Barkle merangkak keluar dari tanah, dan hal pertama yang dilihatnya adalah tempat kepala kuars bis terjatuh. Ketika dia melihat kepala itu dengan jelas, jejak keterkejutan melintas di matanya. Dia tidak menyangka indranya benar. Tidak mengherankan bahwa kepadatan tanah yang dikumpulkan kuars bis sebelumnya tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan menatap Din, yang tertegun di tempatnya. Matanya berkedip, dan segera kembali normal. Dia duduk di tanah, terengah-engah, dan bertanya, apakah kalian berdua membunuhnya? Monica menatapnya dan mengerutkan bibirnya. Dia tahu sedikit tentang kemampuan Bak. Dia tidak percaya bahwa Bak tidak tahu apapun tentang dunia luar selama dia berada di bawah tanah. Namun, dia terlalu malas untuk mengungkapnya. Dia tidak ingin menjadikannya musuh. Dia hanya bisa berkata, itu tidak ada hubungannya denganku. Tuan Din menyelesaikannya sendiri. Jika aku tahu bahwa Tuan Din begitu kuat, kita tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha. Din tersadar kembali saat mendengar percakapan di antara keduanya. Ia melirik tulang rusuk beker yang patah. Ada sedikit keraguan di hatinya, tetapi ia tidak menunjukkannya. Ia hanya berkata, aku tidak menyangka dia begitu ceroboh. Terima kasih kepada Nona Monica yang menarik perhatiannya. Kalau tidak, aku tidak akan menemukan kesempatan untuk menyerang kelemahannya dan membunuhnya. Tuan Din rendah hati. Tidak apa-apa. Aku hanya mengatakan kebenaran. Bak tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat mereka berdua bersikap rendah hati. Jangan mengabaikan tanggung jawabmu. Bagaimanapun, kalian berdualah yang membunuhnya. Untungnya, kalian bertindak tepat waktu. Kalau tidak, aku akan menderita kerugian besar. Penguasa tembok itu kuat, cepat atau lambat kau pasti akan membunuhnya, bahkan tanpa bantuan kami. Din berkata dengan nada menenangkan. Barker tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia menganalisis kata-kata Din dalam benaknya. Meskipun dia tidak melihat langsung apa yang terjadi di luar, tetapi dia memiliki persepsi samar tentang situasi umum. Din mampu membunuh binatang kuarsa itu dalam satu pukulan, jadi kekuatannya jauh lebih kuat dari yang dia duga. Selain itu, kekuatan serangannya sangat mengerikan. Kalau tidak, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak akan bisa memotong kepala binatang kuarsa itu. Diperkirakan pedang itu akan tersangkut di tengah. Dari sini, dapat dilihat bahwa tanda sihir Din seharusnya merupakan tipe serangan yang sangat kuat. Saat menganalisis kekuatan Din, Din juga merenungkan dalam hatinya. Ia merasa bahwa hal itu tidak terbayangkan sebelumnya, tetapi bukan karena ia merasa telah membunuh binatang kuarsa itu dengan mudah. Ia merasa bahwa ia tidak takut pada binatang kuarsa itu dari awal hingga akhir. Kecepatan serangan dan pengejaran binatang kuarsa itu, serta kekuatannya, tampaknya tidak terlalu buruk baginya. Ia merasa bahwa ia dapat melakukan hal yang sama. Alasan mengapa dia terkejut adalah karena dia tidak menyangka Horani dan Barkel akan dikalahkan oleh benda ini. Mereka dikalahkan begitu cepat sehingga binatang ajaib kuarsa yang telah mengalahkan dua orang berturut-turut langsung naik beberapa tingkat di hatinya, memaksanya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Hasilnya, sangat mudah untuk membunuhnya. Dia menduga Barkel sengaja berpura-pura terluka. Dengan cara ini, dia tidak perlu terburu-buru ke depan, dan pada saat yang sama, dia dan Monica, yang tidak terluka, dapat menghadapi monster kuarsa dan memanfaatkan kesempatan untuk mengamati kekuatan mereka. Kedua, monster tingkat jurang lainnya telah muncul di kejauhan. Jika mereka terluka, maka tanggung jawab berat untuk menghadapi monster itu secara alami akan jatuh pada mereka. Namun, dia melihat bahwa luka Bak sangat serius. Akan terlalu kejam jika dia berpura-pura terluka. Dean berpikir sejenak. Ia merasa bahwa cedera Bak setengah benar dan setengah salah. Bagaimanapun, cederanya memaksanya untuk memperlihatkan kekuatannya. Jika ia berpura-pura, ia akan mengakuinya. Dia tidak bisa ceroboh menghadapi para master tingkat jurang ini. Holland seharusnya masih ada di perutnya. Aku tidak tahu apakah dia sudah mencernanya atau belum. Mari kita cari dia dulu, kata Bak kepada Monica. Monica menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Ini bencana. Mari kita tangani yang itu dulu. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh. Bak sedikit mengernyit. Namun, apa yang dikatakannya masuk akal. Ia langsung menatap Dean, bagaimana menurutmu? Ayo kita pergi dan membantu dulu. Dean bergegas keluar. Dia tidak berhenti karena dia sudah memutuskan. Tunggu kami. Bak dan Monica segera menyusul. Dean menggendong Aisa di lengannya dan bergegas ke tim pemburu. Saat dia mendekat, dia melihat bentuk monster yang dikelilingi oleh banyak anggota tim pemburu. Itu adalah monster seperti lumpur. Seluruh tubuhnya menggeliat dengan lumpur. Tingginya sekitar 14 atau 15 meter, seperti bangunan kecil. Itu tidak memiliki kepala, tetapi lumpur di bagian atas tampaknya adalah kepalanya. Tidak ada fitur wajah di atasnya. Tentakel lumpur terus memanjang dari tubuhnya dan menyapu kerumunan. Mereka yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu ditarik kembali ke dalam lumpur dan tenggelam ke dalamnya. Kemudian beberapa gelembung kecil muncul di permukaan lumpur, dan kemudian tidak ada suara darinya. Cahaya kemasan berkelebat di mata Din. Melalui penglihatan sinar X-nya, ia melihat tubuh orang yang ditarik ke dalam tubuh monster itu dengan cepat tertusuk lumpur. Sesaat kemudian, tubuh itu terkoyak, hancur oleh lumpur, berubah menjadi darah, dan bercampur dengan lumpur. Setelah beberapa saat, darah itu tampak terserap oleh lumpur dan menghilang sepenuhnya. Ukuran monster seperti lumpur itu sedikit lebih besar. Perubahannya sangat kecil, tetapi Din menyadarinya. Hantu lumpur busuk. Bak menarik napas dalam-dalam. Wajahnya agak jelek. Din melihat bahwa Bak mengenalinya dan bertanya, apa maksudmu? Benda ini memang makhluk ajaib jurang, dan sangat sulit untuk dihadapi. Level perburuannya tidak tetap. Penilaian katalog makhluk ajaib didasarkan pada ukuran dan tingginya. Jika tingginya 12 meter, level perburuannya adalah 305. Jika tingginya 13 meter, level perburuannya adalah 305. Itu berarti 10 level per meter. Kurasa tingginya setidaknya 14 meter. Level perburuannya tidak lebih rendah dari binatang kuarsa sebelumnya. Din mengerutkan kening karena merasa agak sulit. Hantu lumpur busuk berbeda dengan monster kuarsa. Monster kuarsa memiliki cangkang keras. Din tidak takut menghadapi monster yang bertahan. Bagaimanapun, pertahanan akan hancur kecuali kekuatan fisiknya habis. Namun, tubuh hantu lumpur busuk lembut dan lengket. Dia tidak perlu menyerang untuk mengetahui bahwa itu adalah musuhnya. Pisau yang sangat tajam dapat memotong benda keras, tetapi tidak dapat memotong air. Tanpa keunggulan bila tajam, Rotten Mat Ghost 10 kali lebih kuat dari monster kuarsa. Dia mungkin tidak mampu menghadapinya. Seharusnya aku memikirkannya. Monster kuarsa memakan batu. Ia sering memakan biji yang sangat berharga. Hantu lumpur busuk paling menyukai kotoran monster kuarsa. Itu adalah tonik yang hebat untuknya. Tidak heran ia muncul di sini. Bak sedikit kesal, jika aku tahu akan seperti ini, aku akan langsung mundur. Matadin berbinar saat dia berkata, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Ku rasa aku tidak bisa membantumu dengan benda ini. Aku telah menghabiskan kekuatan fisikku secara berlebihan setelah membunuh binatang kuarsa itu. Kamu telah melihat bahwa aku pandai menyerang. Namun, meskipun seranganku kuat, itu tidak berpengaruh pada benda ini. Lihatlah anak panah orang lain. Mereka jatuh ke dalamnya dan kemudian memantul keluar. Luka pedang biasa tidak berguna untuk melawannya. 906 Baiklah. Din mengangguk. Dia tahu bahwa mereka tidak akan mau bertarung dengan serius jika mereka tidak bergerak. Saat mereka berbincang, belasan orang dalam kelompok pemburu itu tewas satu per satu. Ada yang tewas terkena lumpur yang menyembur dari tubuh hantu lumpur, ada yang tewas terkena lumpur yang berubah menjadi paku, dan ada pula yang langsung terjepit ke dalam tubuhnya yang seperti lumpur dan terlindas hingga tewas. Din, Barker, dan Monica bergegas maju. Monica pergi ke belakang hantu bangke itu. Partikel-partikel halus perlahan melayang keluar dari tubuhnya yang seputih salju seperti ngengat. Tampaknya ada sesuatu di dalam tubuhnya. Din dan Barker bergegas ke depan hantu bangkai. Barker memimpin dan menusuk hantu bangkai dengan pedang tulangnya. Saat berikutnya, lengan hantu bangkai hampir ditelan oleh pedang tulang hantu bangkai. Wajah Baker berubah. Ia mencabut pedang tulang dan memotong lumpur. Namun lukanya sembuh seketika. Tidak ada gunanya. Din dan Baker bergegas ke depan hantu lumpur. Din juga menusukkan pisaunya ke lumpur. Ia merasa mudah menusukkan pisaunya ke lumpur, tetapi ketika ia ingin mencabutnya, ia merasa ada kekuatan korosif di lumpur. Kekuatan itu mencerna anggota tubuhnya yang tajam, dan kecepatan pencernaannya sangat cepat. Din terkejut. Ia segera mencabut bilah pisau itu, tetapi melihat warna bilah pisau itu berbintik-bintik. Warnanya tampak memudar tidak merata. Kerusakan fisik tidak ada gunanya. Baker mundur ke sisi Din, saya ingat ada beberapa orang di kelompok pemburu yang memiliki tanda-tanda sihir. Biarkan mereka menyerang. Mungkin mereka bisa menyebabkan kerusakan. Kita akan melindungi mereka. Din menganggup pelan sambil memikirkan serangan tanda sihir suplikan. Saat ini, tanda sihir suplikan jauh lebih berguna daripada splitter miliknya. Bagaimanapun, itu adalah monster legendaris nomor satu di sini. Namun, biaya untuk mengganti tanda sihir itu sangat besar. Dia perlu menyerap sum-sum dewa dan cacing es untuk memulihkan kekuatannya saat ini. Dia bahkan mungkin tidak dapat memulihkan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, dia harus berhati-hati saat memilih tanda sihir. Begitu dia memilihnya, akan sulit untuk menggantinya karena dia tidak memiliki cukup sumber daya. Baker tiba di tepi pengepungan. Ia memanggil tiga orang yang memiliki tanda ajaib dan memberi tahu mereka rencananya. Kemudian ia meminta Din untuk terus maju. Walaupun serangan mereka tidak efektif, setidaknya mereka dapat menarik perhatian hantu lumpur. Din dan Barker maju untuk menahan dan mengganggu Sludge Ghost. Tiga Lord of Magic Mark diam-diam mengikuti di belakang. Mereka mengincar kesempatan dan segera mendekati Sludge Ghost. Cakar iblis gelap menepuk tubuh lumpur Sludge Ghost. Tempat di mana cakar ditepuk sedikit runtuh. Warnanya berubah menjadi hitam seolah-olah terkorosi. Sebelum Din dan Baker sempat bersuka cita, lumpur yang telah meresap dengan cepat menyembur keluar dan kembali ke keadaan semula. Pada saat yang sama, beberapa paku mencuat dari lumpur dan melesat ke arah tiga penguasa itu. Engah. Salah satu penguasa tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan tombak lumpur menembus tenggorokannya, membunuhnya di tempat. Dua orang lainnya lari panik, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Wajah Din sedikit berubah. Level perburuan hantu bangkai hanya 10 level lebih tinggi dari binatang kuarsa, tetapi beberapa kali lebih sulit untuk menghadapinya. Jika dia menghadapinya sendirian, dia hanya bisa melarikan diri. Dia sama sekali tidak berdaya melawan makhluk ini, yang membuatnya melihat kelemahannya. Ke, ke, ke. Tiba-tiba, suara gemuruh yang terdengar seperti seember air keluar dari tubuh yang seperti lumpur itu. Tubuh itu dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Din tertegun sejenak. Ia melihat sosok muncul di belakang hantu bangkai. Sosok itu adalah Monika, tetapi saat ini, seluruh tubuhnya seputih salju. Ketika sosoknya berkibar, bubuk putih terus-menerus berjatuhan. Itu seperti kepingan salju, tetapi lebih halus dan lebih mematikan daripada kepingan salju. Bubuk putih itu jatuh di tubuh hantu bangkai, dan tempat yang disentuh dengan cepat mengeras, tidak lagi lunak dan menggeliat. Ketika bubuk putih itu memercik kelebih dari separuh tubuh bagian atasnya, Monika menusukkan pedang perak di tangannya. Retak. Tubuh yang seperti lumpur itu tiba-tiba pecah seperti batu. Din dan Barker saling berpandangan. Mereka tidak melewatkan kesempatan langkah ini. Mereka bergegas ke tempat di mana hantu bangkai diselimuti bubuk putih. Retak. Tubuh bagian atas hantu bangkai yang mengeras itu benar-benar terpelintir. Setelah tubuh bagian atas hancur, tubuh bagian bawah hantu bangkai perlahan menyusut. Ia mengebor ke dalam tanah, siap untuk melarikan diri. Din mengayunkan pedang tajamnya untuk memotong tanah, ingin menjaga karion gos. Namun kecepatan pengeboran karion gos sangat cepat, seperti ikan di dalam air. Sangat fleksibel. Kemungkinan besar, karion gos tiba-tiba mengebor keluar dari tanah. Barker dan Monica mencoba memelihara hantu bangkai, tetapi seperti Din, keduanya gagal. Setelah hantu bangkai mengebor tanah dan melarikan diri, mereka bertiga kelelahan. Barker duduk di tanah, terengah-engah. Dia mengeluarkan obat dari ranselnya dan membalut tubuhnya. Saat ini, dia tidak memiliki sedikitpun martabat sebagai penguasa tembok. Monica melepaskan tubuh malaikat maut, dan tubuhnya kembali ke penampilan manusia yang cantik. Namun, wajah dan kulitnya sedikit pucat. Dia menatap Din, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia pergi ke samping dan duduk dengan tenang untuk beristirahat. Din juga melepaskan tubuh malaikat maut. Pertarungan itu tidak berlangsung lama, jadi dia tidak menghabiskan banyak energi. Mudah baginya untuk membunuh monster kuarsa itu. Meskipun hantu bangkai sulit dihadapi, tetapi dia tidak menghabiskan banyak tenaga. Selain itu, dia menemukan bahwa hantu bangkai tampaknya sama dengan hantu bangkai. Jika tubuhnya tidak selembut lumpur, tidak akan sulit baginya untuk membunuh hantu bangkai. Dia menemukan bahwa kecepatan serangan hantu bangkai tidaklah cepat. Dia dapat menghindar dengan mudah. Bahkan ketika dia menghindari bubuk putih Monika, hantu bangkai tampak agak lambat. Dia tidak tahu apakah itu karena hantu bangkai lambat atau karena fisiknya lebih tinggi dari monster abis pada umumnya. Anggota kelompok pemburu lainnya membersihkan medan perang sementara Din menganalisis situasi. Mereka membantu yang terluka untuk sembuh dan mengubur anggota tubuh dan mayat yang tersisa di tanah. Beberapa orang mengusulkan untuk mengkremasi mayat di tempat. Ini adalah kebiasaan para pemburu di luar tembok raksasa. Lagi pula, tidak akan butuh waktu lama bagi mayat-mayat itu untuk diambil dan dimakan oleh monster dengan indera penciuman yang tajam. Usulan ini ditolak. Sebagian orang menganggap gerakan sebelumnya terlalu besar. Jika mereka tetap tinggal di sini untuk mengkremasi mayat, akan sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan menarik monster lain. Selain itu, bau proses kremasi akan lebih kuat dan lebih mungkin menarik monster. Lagi pula, meski mengubur mayat di tempat itu bisa saja jatuh ke perut binatang buas, namun bagi yang hidup bisa jadi digunakan sebagai umpan untuk menarik monster. Setelah beberapa diskusi, seseorang menemui Barker untuk mengambil keputusan. 907. Din menatap Holland dan melihat tubuhnya dipenuhi cairan kuning lengket. Itu menjijikan. Itu sepertinya cairan pencernaan dari tubuh monster kuarsa. Dia berkata, kau tidak mati. Din telah menggunakan penglihatan sinar X-nya sebelumnya. Sayangnya, ia tidak dapat menembus tubuh monster kuarsa tersebut. Namun, ia tidak melihat reaksi apapun dari sumber panas milik Holland. Ia mengira sesuatu benar-benar terjadi padanya. Keberuntunganmu bagus. Pertarungan baru saja berakhir dan kau telah datang. Monica melirik Holiday, tidak terkejut bahwa dia masih hidup, dan berkata dengan sedikit sarkasme. Holland tersenyum, aku hampir mati. Untungnya, kau membunuh makhluk itu tepat waktu. Kalian bertiga adalah dermawanku. Ini tampaknya adalah hantu busuk. Apakah dia sudah mati? Itu baru saja mati, jawab Barclay. Dia tidak berminat untuk memperhatikannya. Din melihat bahwa Monica dan Barclay tidak terkejut bahwa Holland selamat. Tampaknya dia telah meremehkan sifat tak tahu malu dari jurang tersebut. Sekarang tampaknya Holland sengaja membiarkan monster kuarsa itu memakannya. Bahkan jika dia tidak membunuh monster kuarsa itu, dia memperkirakan bahwa dia tidak akan mengalami kecelakaan. Sebaliknya, ia dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk bersembunyi di dalam tubuh monster kuarsa dan menyaksikan bagaimana mereka bertarung. Bagaimanapun, mereka kehilangan satu orang. Tekanan pada tiga orang yang tersisa akan lebih besar. Tentu saja, mereka tidak dapat menyembunyikan kekuatan mereka. Memikirkan hal ini, dia melirik Barclay. Sebagai penguasa tembok, dia mampu menekan Monica dan Holland. Kemampuan Barclay seharusnya sedikit lebih kuat dari mereka. Namun, dia tidak bisa melihat seberapa kuatnya dia dari penampilan sebelumnya. Dengan cara ini, dia dan Monica lah yang lebih banyak terekspos dalam pertempuran ini. Namun, Barker dan Horani mungkin sudah tahu apa yang diekspos Monica, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Dari awal hingga akhir, dialah yang paling menderita. Mari kita istirahat dan pergi secepatnya. Monster kuarsa itu sudah mati. Tidak ada tuan di wilayah ini. Sebagian besar monster akan menyerbu. Tidak baik tinggal di sini terlalu lama. Barker membalut luka di dadanya, menepuk pantatnya, berdiri, dan berkata kepada Horani, biarkan orang-orangmu menghitung kerugian mereka. Banyak orang yang telah meninggal sebelumnya, dan kita akan menghadapi naga S-Arktik selanjutnya. Kita tidak boleh menerima kerugian lagi. Di akhir kalimatnya, ada sedikit makna dalam kata-katanya. Namun, Horani tampaknya tidak mengerti. Ia menganggup dan berkata, sudah waktunya pergi. Kalian istirahat dulu. Aku akan membuka jalan. Din sedang tidak ingin bertengkar, jadi dia duduk untuk beristirahat. Sesaat kemudian, Horani mengatur ulang anggota tim pemburu dan menghitung jumlah mereka. Hanya dalam beberapa menit, Rotten Matgos telah membunuh 4 dominator, 9 dimen general, dan lebih dari 70 pelopor. Sekarang, hanya tersisa sekitar 360 orang. Setelah mengatur ulang kelompok pemburu, Horani memimpin anak buahnya untuk membuka jalan. Area lubang ajaib itu sangat luas, jauh lebih luas daripada area lain di luarnya. Menurut Horani, ukurannya kira-kira sebesar 4 dinding raksasa. Lubang itu dapat menampung ratusan juta orang. Din mengaitkan konsep ini dengan negara kepulauan yang tenggelam. Ia tahu seberapa luas jurang setan itu. Meskipun negara kepulauan itu berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa, tetapi wilayah daratannya sangat luas. Bahkan, bisa menampung lebih banyak orang. Jurang setan itu berukuran sekitar setengah dari negara kepulauan itu. Mereka masih berada di tepi jurang setan itu. Danau es itu dekat dengan wilayah tengah. Itu adalah jarak yang sangat jauh. Setelah setengah hari perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa monster tingkat dominator. Horani mengambil inisiatif untuk memimpin tim untuk membunuh mereka. Tidak banyak prajurit dari kelompok pemburu itu. Setelah meninggalkan wilayah monster Kuarts, mereka bertemu dengan dua monster tingkat abis. Namun, Monica merasakannya terlebih dahulu dan menghindarinya. Langit mulai gelap. Semua orang beristirahat di ngarai. Angin menderu-deru seperti seringai monster. Hal itu membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Dalam suasana gugup ini, semua orang memegang senjata dan tidur. Mereka akan bangun kapan saja. Holland dan Monica bertanggung jawab atas, jaga malam. Awalnya Holland ingin bersikap sopan, tetapi dia tidak menyangka Dean dan Barclay akan bersikap sopan. Mereka langsung setuju. Namun dia juga tahu bahwa mereka marah padanya karena menghindari pertarungan di siang hari, jadi dia tidak peduli tentang apapun. Terlebih lagi, bahkan jika diminta tidur, dia tidak berani tidur. Dari pertarungan dengan monster Kuarts di siang hari, dia menduga bahwa tanda sihir Dean seharusnya adalah monster yang sangat pandai bertarung. Monster itu tidak pandai dalam hal persepsi. Akan lebih baik jika membiarkan seorang penguasa menjaga malam daripada Dean. Malam di luar tembok raksasa itu selalu panjang. Suara lolongan monster terdengar dari waktu ke waktu. Banyak monster yang lebih ganas suka muncul di malam hari dan memburu monster lainnya. Kesulitan bertahan hidup tidak hanya dirasakan oleh Dean dan para pemburu lainnya. Bagi monster yang lebih lemah, malam juga merupakan bencana. Sebagian besar monster kembali ke sarang mereka saat senja. Tidak peduli seberapa jauh mereka dari sarang, mereka akan bergegas kembali. Malam berlalu dengan cepat. Sepanjang perjalanan, beberapa pionir dan monster dominator menemukan ngarai itu, tetapi sebelum mereka bisa menyerang, mereka dibunuh secara diam-diam oleh Horani dan Monica, yang sedang berjaga malam, tanpa menimbulkan banyak keributan. Saat Fajar menyingsing, dunia yang gelap tampak kembali berseri-seri dengan harapan. Setelah semalaman bersembunyi dan menggigil, para monster meninggalkan sarang mereka untuk mencari mangsa. Dean dan yang lainnya juga makan makanan kering, mengisi ulang air, dan berangkat lagi. Di bawah kepemimpinan Horani, semua orang bergerak menuju Danau Es di kedalaman lubang iblis. Bersama Monica, seorang ahli persepsi, mereka menghindari banyak risiko di sepanjang jalan. Meskipun demikian, mereka masih menemui banyak monster tingkat pionir di siang bolong. Sedangkan untuk monster yang lebih lemah, mereka akan menemuinya dari waktu ke waktu, tetapi mereka dibunuh oleh para prajurit kelompok pemburu. Dalam perjalanan, Dean meminjam peta dari Horani dan melihatnya. Ketika Horani menunjukkan lokasi mereka di peta dan Danau Es, Dean tahu bahwa mereka masih jauh dari Danau Es. Butuh waktu setidaknya dua atau tiga hari. Berbaris selama dua atau tiga hari di lubang setan sama saja dengan bunuh diri. Dean melihat kesekeliling ke arah para prajurit yang sedang duduk di tanah untuk beristirahat dan memijat bahu mereka. Ada sedikit rasa kasihan di hatinya. Tidak banyak orang di sini yang bisa kembali hidup-hidup. Namun, mereka masih punya harapan. Mereka berpikir bahwa selama ada beberapa prajurit habis, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Bahkan jika sesuatu terjadi, mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung untuk selamat. Namun, dia tahu bahwa saat mereka mencapai Danau Es, mereka akan menjadi kelompok umpan meriam pertama yang bergegas ke garis depan. Mereka akan melemahkan kekuatan naga es dan mengurangi kemungkinan bahaya. Bahkan jika semua orang dikorbankan, mereka tidak akan peduli. Karena setelah mendapatkan cacing es, beker dan yang lainnya akan kembali ke tembok raksasa dengan kecepatan tercepat. Mereka tidak akan tinggal lama di Devil Speed. Lagi pula, bahkan abis bisa mati di sini. Sayangnya, hanya dia yang telah mencapai abis yang dapat memahami hal ini. Orang lain mungkin telah menduganya, tetapi mereka hanya dapat menerima nasib mereka dengan sedih, atau merendahkan diri dengan sedikit harapan, memohon belas kasihan. Namun orang yang kuat tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Dua hari berlalu. Din dan Honelli memimpin 300 prajurit yang tersisa dari kelompok pemburu ke hutan es di luar Danau Es. Dalam dua hari terakhir, mereka bertemu dengan tiga monster abisal. Meskipun Monica dan beberapa dominator dan jenderal lain dengan persepsi yang kuat sedang menjelajahi jalan, mereka masih tidak dapat menemukan tiga monster abisal dengan kemampuan mengintai yang kuat. Pertempuran itu tak terelakkan. Untungnya, monster jurang itu sendirian kali ini. Di bawah pengepungan beberapa orang, mereka menghabiskan banyak upaya untuk menyelesaikannya. Din relatif tenang dalam pertempuran berikutnya. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan kesempatan untuk mengamati tanda-tanda sihir Honelli dan dua lainnya. Ia bahkan sengaja mengungkap kelemahan dalam pertempuran untuk memberi kesempatan pada monster abisal untuk menyerang. Dalam pengamatannya, Honelli pandai menggunakan racun. Pada saat yang sama, ia memiliki kemampuan persepsi yang kuat. Ia dapat melepaskan racun dari mulutnya dan jarum-jarum di sayapnya. Racun itu sangat korosif dan beracun. Racun itu dapat dengan mudah merusak logam dan batu. Salah satu monster jurang diracuni oleh Honelli. Tubuhnya cepat membusuk dan dagingnya terkelupas. Pemandangan itu sangat kejam. Selain mengeraskan benda menjadi bubuk seputih salju, tanda ajaib Monica juga dapat menyihir musuh dan membuat mereka linglung. Din sengaja melakukan kesalahan. Ia memaksa Monica menggunakan trik ini saat monster jurang itu keluar dari pengepungan. Meski hanya membuat monster jurang itu tertegun sesaat, Din tetap melihatnya. Hal ini membuatnya memberikan perhatian khusus. Kemampuan semacam ini adalah yang paling sulit dihadapi. Din tidak melihat banyak kemampuan Baker. Ia hanya tahu bahwa tulang Baker sembuh dengan cepat. Hal ini juga meyakinkannya bahwa Baker sengaja melukai dirinya sendiri dalam pertempuran sebelumnya. Selain itu, ia berpura-pura membalut lukanya. Itu benar-benar menipunya. Saat Din menganalisis kemampuan ketiganya dalam benaknya, ketiganya juga memberikan kesan tentang kemampuan Din. Serangan kuat, tajam. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan monster jurang itu, ia rapuh seperti selembar kertas di bawah bilah tajam Din. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak menimbulkan kerusakan, tetapi bila tajam Din dapat memotong mereka. Hal ini membuat ketiganya cukup takut. Meskipun mereka memiliki kemampuan masing-masing, dan Din mungkin bukan lawan mereka dalam serangan diam-diam, tetapi dalam konfrontasi langsung, kemampuan Din adalah yang paling mengerikan. Mereka sama sekali tidak dapat menandinginya. Bahkan senjata mereka akan terputus. Jika keterampilan bertarung Din tinggi, ditambah dengan kemampuan ini, ia hanyalah dewa kematian. Namun, ketiganya senang karena kemampuan Din tampak relatif ekstrim. Selain serangan tajam, ia tidak menunjukkan kemampuan lain. Bahkan persepsinya pun sangat lemah. Saat mereka mulai mengenal satu sama lain, mereka tiba di hutan bersalju di luar danau beku. Saat itu bulan Mei, dan musim panas baru saja tiba, tetapi di sini masih sangat dingin. Cabang-cabang hutan ditutupi pecahan es. Din terkejut saat melihat cuaca bersalju. Hal semacam ini sama sekali tidak ilmiah. Itu bukan kutub utara yang membeku di musim panas. Iklim di luar hutan salju relatif panas, tetapi di dalam hutan itu seperti memasuki dunia lain. Alasan mengapa kutub utara membeku sepanjang tahun adalah karena jauh dari matahari, tetapi di sini tidak demikian. Hati-hati, naga itu mungkin tidak selalu tinggal di danau es. Ia mungkin datang ke hutan ini untuk mencari makanan. Horani mengingatkan kelompok pemburu itu. Monica menatap hutan bersalju itu dengan rasa ingin tahu dan berkata, apakah pengaruh naga es arktik begitu besar hingga tempat ini pun membeku. Naga ini sudah lama tinggal di sini. Konon katanya sudah tinggal di sini selama 40 atau 50 tahun. Barkle tahu lebih banyak. Dia berkata dengan suara pelan, karena itu, monster-monster di sekitar semuanya terinfeksi dengan konstitusi es yang sama. Monster-monster ini tinggal di hutan ini, itulah sebabnya suhu di sini sangat rendah. Berhati-hatilah. Monica tiba-tiba mengerti. Dean terkejut. Sudah tinggal di sini selama 40 atau 50 tahun. Hampir mustahil untuk mendominasi wilayah di luar tembok raksasa selama 40 atau 50 tahun. Belum lagi ini adalah jurang. Radiasi yang sangat tinggi di jurang terus-menerus mempercepat mutasi monster. Setiap hari akan ada penguasa baru yang lahir. Sumber daya terbatas. Penguasa baru akan bersaing dengan penguasa lama untuk memperebutkan wilayah. Yang kalah akan ditelan. Ini adalah hukum bertahan hidup di luar tembok raksasa. Seberapa kuat naga arktik ini untuk dapat menjaga tempat ini selama 40 atau 50 tahun? 908. Saudara Du, sekarang keadaan sudah seperti ini. Bukankah teman wanitamu seharusnya membantu? Barker menatap Aisha yang berada di sebelah Dean. Dean tidak membiarkan Aisha bergerak selama perjalanan. Mereka ingin menguji kekuatan Aisha tetapi mereka sangat yakin bahwa teman wanita ini adalah raja mayat sejati. Pupil matanya yang hitam pekat dan energi mayatnya yang tebal sama sekali bukan penyamaran. Seberapa mengerikan raja mayat yang dikendalikan dan dibina oleh manusia tergantung pada seberapa gilanya Dean. Dari beberapa pembicaraan dan gerakan Dean, mereka tahu bahwa pemuda ini bukanlah orang biasa. Teman wanita yang dikendalikannya mungkin jauh lebih kuat darinya. Wajah Dean berubah dingin saat mendengar kata-kata Barker, aku punya penilaian sendiri apakah aku harus membiarkannya bergerak atau tidak. Saudara Du, kau tidak bisa berkata begitu. Naga tua ini bukanlah abis biasa. Jika kita tidak bersatu sekarang, kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Lagipula, kita semua telah berkontribusi. Bukankah seharusnya kau juga menunjukkan sesuatu kepada kami? Horani juga berkata, Benar sekali. Dean menyipitkan matanya. Apakah mereka berdua ingin memaksanya? Namun, perhitungan mereka jelas salah. Dia tidak akan mempercayainya. Apa yang ingin kau tunjukkan padaku? Bukankah aku sudah bergerak di sepanjang jalan? Jangan lupa siapa yang menyelamatkan hidupmu. Jangan lupa siapa yang membunuhku Artsbis. Wajah Horani menegang. Ia terbatuk dan menatap Monica dan Barker. Maksudnya jelas, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku hanya bisa menyerahkannya padamu. Saudara Du, kami tahu bahwa Anda juga telah berusaha keras. Namun, hanya kami berempat yang dapat menghadapi naga es beku ekstrim. Kami semua telah berusaha keras demi cacing es ekstrim. Harap dipahami, baka menasihati. Dinta kuasa menahan tawa, apa? Wanitaku adalah jurang, jadi aku harus bertindak. Apakah saya tidak memenuhi syarat untuk mendapat sepotong kue? Jika kita bergandengan tangan, maka kita akan memiliki kekuatan dua tingkat jurang. Kalau begitu, mengapa aku harus berbagi dengan kalian bertiga? Bisakah Anda menyebutkan kekuatan dua tingkat jurang? Terus terang saja, saya sendiri yang berhak membagi kue itu. Jangan bilang kalau informasi tentang cacing es itu milik Anda. Tidak ada yang tahu tentang itu. Karena sudah dipublikasikan, maka tidak ada artinya. Wajah ketiga orang itu berubah. Mereka tidak menyangka Din akan bersikap bermusuhan. Namun, mereka bertiga adalah orang-orang yang berpengalaman sehingga mereka tidak peduli dengan sikap Din. Barker menatap royal dan merenung sejenak, jika memang begitu, maka saudara Din harus meminta bantuan wanitamu jika terjadi krisis. Seharusnya tidak terlalu berlebihan, kan? Dudian berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja. Tapi aku tidak akan membantu jika ada di antara kalian yang malas. Ini bukan lelucon. Aku akan menjadi orang pertama yang mundur jika situasinya memburuk. Sebaiknya kita berikan tugas kepada masing-masing dari kita. Kita akan bekerja sama untuk membunuh naga es dan kemudian kita akan membahas cara membagi cacing es. Bagaimana menurutmu? Aku pikir begitu. Monica mengangguk. Adapun pembahasan yang disebutkan Din, dia tentu tahu, pembahasan, macam apa itu? Horani dan Barker juga setuju. Mereka tidak memaksa Din untuk membiarkan Aisa mengambil tindakan. Horani berkata, aku akan menarik naga tua itu keluar. Kalian bertiga akan bertanggung jawab untuk menghalanginya. Meskipun sulit untuk menguraikannya, tetapi kita masih perlu mengandalkan partisipasimu dalam pertempuran berikutnya. Kata Barker, dia tidak akan bersikap sopan kepada Horani. Sekarang adalah saat yang kritis jadi dia tidak berani bersikap sombong. Horani mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Namun dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka berdiskusi sejenak dan akhirnya memutuskan sebuah rencana. Mereka membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Horani memasuki kondisi iblis setelah semuanya siap. Ia terbang seperti burung gagak hitam dan melayang di udara sejenak. Tiba-tiba ia berbisik, aku melihatnya. Ia menukik turun dan mengangkat tangannya untuk menarik busur dan anak panah yang dipinjam dari sang jenderal. Ia membidik ke arah danau yang tenang dan melepaskan anak panah itu. Wuss, anak panah itu menembus danau dan menusuk ke dalam danau. Meskipun daya tembus anak panah itu kuat, daya tahan airnya lebih kuat. Tak lama kemudian, tak ada suara lagi. Din dan yang lainnya yang bersembunyi di tepi hutan menahan nafas. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari danau es dan bergema hingga ratusan mil. Bang, 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 es di permukaan danau retak total. Seperti cermin pecah yang jatuh ke tanah. Sebuah bayangan hitam terlempar keluar dari danau dan berguling ke arah Horani di udara. Horani terkejut dan buru-buru menghindar. Bayangan hitam itu melesat di udara dan menghantam danau seperti cambuk, menimbulkan ribuan gelombang. Gelombang-gelombang ini membumbung tinggi ke udara namun berubah menjadi es. Saat berikutnya, terdengar suara gemuruh dahsyat dari dasar danau. Semua tetesan air yang hendak jatuh dan berubah menjadi es melesat naik seperti duri tajam. Mereka seperti ribuan anak panah yang menutupi sebagian besar langit. Wajah Horani berubah. Ia buru-buru menggunakan sayapnya untuk melindungi tubuhnya dan terbang lebih tinggi. Meski begitu, saat tetesan es jatuh di sayapnya, ia tetap merasakan dingin dan sakit. Ia merasa ngeri. Meski ia menduga kekuatan naga es itu luar biasa, ia tidak menyangka kekuatannya begitu mengerikan. Hanya tetesan es yang disebabkan oleh raungan itu saja sudah bisa melukainya. Ada sedikit keterkejutan di mata Din, Barker, dan Monica. Meskipun mereka bukan Horani dan tidak secara pribadi menjaga danau, mereka juga ahli dan dapat melihat pintu itu sekilas. Ini sama sekali bukan jurang biasa, Din terkejut. Pada saat ini, semburan air putih tiba-tiba keluar dari danau dan menghantam Horani. Horani buru-buru menghindar dan di saat yang sama sekali lagi meningkatkan ketinggiannya dan terbang menuju danau. Mengaum. Raungan naga bergema dan air danau melonjak, membasahi tepian. Pada saat berikutnya, permukaan danau membengkak dan siluet raksasa membubung dari danau. Dalam sekejap, siluet itu menutupi langit dan semua orang merasa seolah-olah seluruh langit di atas kepala mereka telah menjadi gelap. Mulut Din sedikit terbuka dan dia tertegun. Naga raksasa macam apakah ini? Sayap naga itu sebesar layar. Tubuhnya condong ke bentuk naga barat, tetapi tidak terasa seperti salamander. Kepala bagian atas tubuhnya mirip dengan kepala naga banjir. Bagian atas kepalanya seperti es yang padat. Saat ini, Din menemukan bahwa bayangan yang dilihatnya di danau sebenarnya adalah ekor ramping di belakangnya. Ekornya saja panjangnya lebih dari 10 meter. Para prajurit dari kelompok pemburu juga terkejut, termasuk Monica dan Barker. Ada sedikit linglung di mata mereka. Mungkinkah gambaran dewa iblis kuno ini benar-benar cocok dengannya? Pikiran pertama Din adalah berbalik dan lari. 909 Saudara Du, sekarang keadaan sudah seperti ini. Bukankah teman wanitamu seharusnya membantu? Barker menatap Aisa yang berada di sebelah Din. Din tidak membiarkan Aisa bergerak selama perjalanan. Mereka ingin menguji kekuatan Aisa tetapi mereka sangat yakin bahwa teman wanita ini adalah raja mayat sejati. Pupil matanya yang hitam pekat dan energi mayatnya yang tebal sama sekali bukan penyamaran. Seberapa mengerikan raja mayat yang dikendalikan dan dibina oleh manusia tergantung pada seberapa gilanya Din. Dari beberapa pembicaraan dan gerakan Din, mereka tahu bahwa pemuda ini bukanlah orang biasa. Teman wanita yang dikendalikannya mungkin jauh lebih kuat darinya. Wajah Din berubah dingin saat mendengar kata-kata Barker, aku punya penilaian sendiri apakah aku harus membiarkannya bergerak atau tidak. Saudara Du, kau tidak bisa berkata begitu. Naga tua ini bukanlah abis biasa. Jika kita tidak bersatu sekarang, kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Lagipula, kita semua telah berkontribusi. Bukankah seharusnya kau juga menunjukkan sesuatu kepada kami? Horani juga berkata, benar sekali. Din menyipitkan matanya. Apakah mereka berdua ingin memaksanya? Namun, perhitungan mereka jelas salah. Dia tidak akan mempercayainya. Apa yang ingin kau tunjukkan padaku? Bukankah aku sudah bergerak di sepanjang jalan? Jangan lupa siapa yang menyelamatkan hidupmu. Jangan lupa siapa yang membunuhku Artsbis. Wajah Horani menegang. Ia terbatuk dan menatap Monica dan Barker. Maksudnya jelas, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku hanya bisa menyerahkannya padamu. Saudara Du, kami tahu bahwa Anda juga telah berusaha keras. Namun, hanya kami berempat yang dapat menghadapi naga es beku ekstrim. Kami semua telah berusaha keras demi cacing es ekstrim. Harap dipahami, bakke menasihati. Din takuasa menahan tawa, apa? Wanitaku adalah jurang, jadi aku harus bertindak. Apakah saya tidak memenuhi syarat untuk mendapat sepotong kue? Jika kita bergandengan tangan, maka kita akan memiliki kekuatan dua tingkat jurang. Kalau begitu, mengapa aku harus berbagi dengan kalian bertiga? Bisakah Anda menyebutkan kekuatan dua tingkat jurang? Terus terang saja, saya sendiri yang berhak membagi kue itu. Jangan bilang kalau informasi tentang cacing es itu milik Anda. Tidak ada yang tahu tentang itu. Karena sudah dipublikasikan, maka tidak ada artinya. Wajah ketiga orang itu berubah. Mereka tidak menyangka Din akan bersikap bermusuhan. Namun, mereka bertiga adalah orang-orang yang berpengalaman sehingga mereka tidak peduli dengan sikap Din. Barker menatap royal dan merenung sejenak, jika memang begitu, maka saudara Din harus meminta bantuan wanitamu jika terjadi krisis. Seharusnya tidak terlalu berlebihan, kan? Dudian berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja. Tapi aku tidak akan membantu jika ada di antara kalian yang malas. Ini bukan lelucon. Aku akan menjadi orang pertama yang mundur jika situasinya memburuk. Sebaiknya kita berikan tugas kepada masing-masing dari kita. Kita akan bekerja sama untuk membunuh naga es dan kemudian kita akan membahas cara membagi cacing es. Bagaimana menurutmu? Aku pikir begitu. Monica mengangguk. Adapun pembahasan yang disebutkan Din, dia tentu tahu, pembahasan, macam apa itu. Horani dan Barker juga setuju. Mereka tidak memaksa Din untuk membiarkan Aisa mengambil tindakan. Horani berkata, aku akan menarik naga tua itu keluar. Kalian bertiga akan bertanggung jawab untuk menghalanginya. Meskipun sulit untuk menguraikannya, tetapi kita masih perlu mengandalkan partisipasimu dalam pertempuran berikutnya. Kata Barker, dia tidak akan bersikap sopan kepada Horani. Sekarang adalah saat yang kritis jadi dia tidak berani bersikap sombong. Horani mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Namun dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka berdiskusi sejenak dan akhirnya memutuskan sebuah rencana. Mereka membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Horani memasuki kondisi iblis setelah semuanya siap. Ia terbang seperti burung gagak hitam dan melayang di udara sejenak. Tiba-tiba ia berbisik, aku melihatnya. Ia menukik turun dan mengangkat tangannya untuk menarik busur dan anak panah yang dipinjam dari sang jenderal. Ia membidik ke arah danau yang tenang dan melepaskan anak panah itu. Wuss! Anak panah itu menembus danau dan menusuk ke dalam danau. Meskipun daya tembus anak panah itu kuat, daya tahan airnya lebih kuat. Tak lama kemudian, tak ada suara lagi. Din dan yang lainnya yang bersembunyi di tepi hutan menahan nafas. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari danau es dan bergema hingga ratusan mil. Bang! 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 Es di permukaan danau retak total. Seperti cermin pecah yang jatuh ke tanah. Sebuah bayangan hitam terlempar keluar dari danau dan berguling ke arah Horani di udara. Horani terkejut dan buru-buru menghindar. Bayangan hitam itu melesat di udara dan menghantam danau seperti cambuk, menimbulkan ribuan gelombang. Gelombang-gelombang ini membumbung tinggi ke udara namun berubah menjadi es. Saat berikutnya, terdengar suara gemuruh dahsyat dari dasar danau. Semua tetesan air yang hendak jatuh dan berubah menjadi es melesat naik seperti duri tajam. Mereka seperti ribuan anak panah yang menutupi sebagian besar langit. Wajah Horani berubah. Ia buru-buru menggunakan sayapnya untuk melindungi tubuhnya dan terbang lebih tinggi. Meski begitu, saat tetesan es jatuh di sayapnya, ia tetap merasakan dingin dan sakit. Ia merasa ngeri. Meski ia menduga kekuatan naga es itu luar biasa, ia tidak menyangka kekuatannya begitu mengerikan. Hanya tetesan es yang disebabkan oleh raungan itu saja sudah bisa melukainya. Ada sedikit keterkejutan di mata Din, Barker, dan Monica. Meskipun mereka bukan Horani dan tidak secara pribadi menjaga danau, mereka juga ahli dan dapat melihat pintu itu sekilas. Ini sama sekali bukan jurang biasa, Din terkejut. Pada saat ini, semburan air putih tiba-tiba keluar dari danau dan menghantam Horani. Horani buru-buru menghindar dan di saat yang sama sekali lagi meningkatkan ketinggiannya dan terbang menuju danau. Mengaum. Raungan naga bergema, dan air danau melonjak, membasahi tepian. Pada saat berikutnya, permukaan danau membengkak, dan siluet raksasa membubung dari danau. Dalam sekejap, siluet itu menutupi langit, dan semua orang merasa seolah-olah seluruh langit di atas kepala mereka telah menjadi gelap. Mulut Din sedikit terbuka dan dia tertegun. Naga raksasa macam apakah ini? Sayap naga itu sebesar layar. Tubuhnya condong ke bentuk naga barat, tetapi tidak terasa seperti salamander. Kepala bagian atas tubuhnya mirip dengan kepala naga banjir. Bagian atas kepalanya seperti es yang padat. Saat ini, Din menemukan bahwa bayangan yang dilihatnya adalah ekor ramping di belakangnya. Ekornya saja panjangnya lebih dari 10 meter. Para prajurit dari kelompok pemburu juga terkejut, termasuk Monica dan Barker. Ada sedikit linglung di mata mereka. Mungkinkah gambaran dewa iblis kuno ini benar-benar cocok dengannya? Pikiran pertama Din adalah berbalik dan lari. 910. Naga es arktik terbang keluar dari danau dan mengejar Horanay. Sebelum Horanay sempat terbang ke tepian, naga itu sudah menyusulnya. Dari mulut naga itu, awan kabut putih tiba-tiba terbentuk di tubuh Horanay, dan kecepatan kepakan sayapnya pun melambat. Horanay terkejut dan cemas. Duri-duri di sayapnya mencuat saat ia menyingkirkan embun beku dan menukik ke tanah. Namun kecepatan Polar Ice Dragon lebih cepat. Cakarnya jatuh dari langit dan menangkap Horanay. Horanay ketakutan saat ia melawan dengan keras. Cakar naga itu mengecil dan mengeluarkan suara berderak. Mulut Horanay dipenuhi darah, Selamatkan aku. Aku tidak tahan lagi. Din dan yang lainnya yang menyergap di hutan tercengang oleh pemandangan itu. Ada sedikit keraguan di mata Din ketika mendengar raungan Horan. Dia bisa melihat bahwa Horanay tidak berpura-pura kali ini. Dia benar-benar panik. Alasan mengapa dia ragu-ragu adalah karena dia khawatir tentang naga es kutub. Hanya butuh beberapa detik bagi Horanay untuk menangkap Horan. Dia mungkin tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Pada saat ini, jantungnya berdebar kencang mengikuti irama mundur. Meski kedengarannya konyol, tetapi faktanya dia bukan seorang pemula. Dia bisa melihat kekuatan Polar Ice Dragon sekilas. Akan sulit untuk menghadapinya dengan mengandalkan mereka yang sedikit, apalagi membunuhnya. Kecuali Baker dan yang lainnya memiliki kekuatan tersembunyi di luar imajinasi mereka. Saat dia ragu-ragu, Monica buru-buru berbisik. Kita tahan saja. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, atau sesuatu akan benar-benar terjadi padanya. Wajah Baker tampak serius. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah Monica selesai, dia menatap Din. Bagaimana menurutmu? Hati Din tergerak saat menatap Baker. Saat melihat ketidakpedulian di mata Baker, dia tiba-tiba mengerti bahwa hubungan antara penguasa tembok dan Holland serta Monica tidak sedekat dulu. Mereka tidak berada di kubu yang sama. Meski tidak mengatakannya, Din bisa melihat bahwa dia ingin menyerah pada Holland atau terus menunggu untuk mengeluarkan kartu Holland. Monica melihat Din dan Barker tidak mengatakan apapun. Ia langsung mengerti pikiran mereka. Wajahnya sedikit berubah, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Ia menatap Horani yang terjepit oleh cakar naga es itu. Tatapan matanya dalam. Horani meraung dua kali, tetapi tidak ada gerakan dari tepi hutan. Bahkan pengawalnya sendiri tidak menanggapi. Hatinya marah, tetapi pada saat yang sama, dia agak kedinginan. Dia tidak lagi berharap Din akan membantunya. Ketika hawa dingin dari cakar naga menyebar ke seluruh tubuhnya, dia mengatupkan giginya dengan keras. Sejumlah besar lendir hitam keluar dari akar sayapnya. Itu tampak seperti banyak keringat hitam. Lendir semakin banyak menyembur keluar dan menempel pada cakar naga. Tiba-tiba, asap hitam mengepul dari cakar naga yang bening seperti es. Saat berikutnya, Horani meraung dan melepaskan diri dari cakar naga. Begitu dia lepas dari cengkeraman naga itu, dia bergegas masuk ke dalam hutan. Lendir hitam sebelumnya tampaknya adalah gas beracun. Begitu muncul, tercium bau aneh di udara, yang membuat kepalanya sedikit pusing. Tampaknya ini adalah salah satu kartu royal. Meskipun dia tahu bahwa royal pandai menggunakan racun, dia tidak menyangka racunnya begitu mengerikan. Hanya mencium baunya saja akan membuatnya tidak nyaman. Perlu diketahui bahwa kemampuan royal untuk menahan racun tidaklah lemah. Sebagian besar pionir lainnya akan merasa tidak nyaman setelah mencium bau ini. Mengaum Naga es kutub tampak marah. Sejumlah besar udara dingin keluar dari telapak tangannya dan membekukan lendir hitam. Ia memutar tubuhnya dan mengejar Holland lagi. Holland langsung berlari ke dalam hutan, diikuti oleh polar ice dragon. Saat kepalanya mencapai tepi hutan, tiba-tiba semburan api keluar dari pasir dan langsung menyelimuti polar ice dragon seperti lautan api. Itu adalah para prajurit dari kelompok pemburu yang sedang menyergap di tepi hutan. Pada saat yang sama, ratusan anak panah api ditembakkan ke hutan. Api membelah udara dan mengenai kepala dan sayap polar ice dragon, menimbulkan suara gemerincing. Anak panah api itu memantul seolah-olah mengenai logam. Beberapa jatuh di dedaunan hutan dan langsung terbakar. Dean, Monica, dan Barker, yang bersembunyi di balik pohon, segera beraksi. Kini setelah tugas Holland selesai, giliran mereka untuk bergerak. Suara mendesing. Suara mendesing. Monica dan Barker adalah yang pertama bergegas keluar. Monica memasuki wujud iblisnya, dan kulitnya berubah seperti salju. Bubuk putih jatuh dari tubuh dan sayapnya. Bubuk itu tidak jatuh. Di bawah kendali sayapnya, angin bertiup ke kepala dan cakar naga es arktik. Barker, di sisi lain, bergegas di depan naga es arktik dan menebas cakarnya dengan pedang tulangnya. Dengan suara desiran, pedang tulang itu meninggalkan bekas yang dangkal pada cakar naga itu. Hentakan yang sangat kuat itu menyebabkan pergelangan tangan Baker terasa sakit. Pupil matanya sedikit mengecil. Baru pada saat inilah dia menyadari dengan jelas bahwa naga es arktik ini bahkan lebih mengerikan dari yang dia duga. Mengaum. Naga es kutub meraung dan mengayunkan cakarnya ke arah Barker. Barker buru-buru menghindar dan menghindari cakar naga itu. Din sudah bergegas keluar dan muncul di samping polar ice dragon. Dia dengan cepat memasuki keadaan iblis dan menebas ke arah perut polar ice dragon. Naga es yang hendak menyerang Baker tiba-tiba menarik tangannya. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan raungan yang keras dan jelas. Ia menatap Din. Mata biru gelapnya penuh dengan kegilaan. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan sejumlah besar udara dingin. Din terkejut karena dia tidak menyangka naga es kutub akan menghindari serangannya. Dia merasa bahwa suasana hati naga es kutub tiba-tiba menjadi tegang. Tampaknya dia marah. Dia tidak berani menghadapi embun beku putih dan segera turun. Berengsek. Wajah Barker berubah jelek saat melihat serangan diam-diam Din gagal. Dia menatap Monika, sepertinya trikmu tidak berhasil. Panggil Holland. Kami bertiga akan menahannya. Biarkan Din menyerang sendiri. Rencana mereka sebelumnya adalah Din akan menyerang sementara mereka menahan Polar Ice Dragon. Lagi pula, kemampuan serangan Din lebih kuat dari mereka semua. Kemampuan Monika bias terhadap persepsi. Meskipun serangannya tidak lemah dan caranya agak aneh, serangan frontalnya jauh dari mampu melukai nyawa Polar Ice Dragon meskipun tidak bergerak dan membiarkannya menyerang. Monika menarik napas dalam-dalam. Ia tahu sudah waktunya mengeluarkan kartunya. Kalau tidak, ia tidak akan bisa memainkan peran apapun dalam pertempuran ini. Dia hendak menyerang lagi ketika raungan Polar Ice Dragon bergema dari langit. Saat berikutnya Polar Ice Dragon menukik turun dan mengejar Din. Wajah Din berubah saat ia bergegas ke sisi Barker dan yang lainnya. Barker dengan cepat melompat ke udara dan mengayunkan pedang tulangnya ke cakar naga es arktik. Namun, naga es arktik jauh lebih ganas dari sebelumnya. Dengan sapuan cakarnya, ia menghantam Barker ke tanah dengan kecepatan kilat, menciptakan kawah yang dalam. Naga es kutub tidak memandangnya saat terus mengejar Din. Din kebingungan saat melihat situasi di belakangnya. Ia merasa bahwa naga es kutub sedang menatapnya. Aku belum pernah bertemu denganmu. Kenapa kamu begitu pendendam? Ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya. Namun langkahnya tak berhenti saat ia berlari ke arah Holland yang tengah beristirahat di dahan-dahan hutan. Wajah Holland berubah hitam saat melihat Din berlari ke arahnya. Dia ingin beristirahat sejenak. Dia ingin memaksa Din dan yang lainnya untuk menggunakan kartu mereka. Operasi sebelumnya berada di luar ekspektasinya. Dia pikir dia bisa dengan mudah membawa Polar Ice Dragon ke tepi hutan dan menyergapnya. Namun hasilnya dia hampir jatuh ke dalam perangkap. Kekuatan Polar Ice Dragon jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Itu sama sekali bukan monster level 372. Bantu aku menahannya, teriak Din saat melihat Holland. Mulut Holland berkedut, tetapi dia tetap bangkit dan terbang menuju naga es kutub di belakang Din. Mengaum. Naga es kutub tampak merasakan ancaman saat melihat Belanda berlari ke arahnya. Namun, ia menolak untuk berhenti dan mengeluarkan raungan melengking dengan marah. Daun-daun berdesir, dan sesaat kemudian, naga es arktik membuka mulutnya dan menyemburkan awan udara dingin seperti salju. Horani, yang menanggung beban serangan itu, mengubah ekspresinya dan segera menghindar. Terima kasih telah menonton!